Intro Oke, selamat pagi sahabat RCL dan pemirsa Kami TV Saya Aska Perdana bersama kru yang bertugas Kali ini tengah berada di Desa Waluran Mandiri, Kesematan Waluran Kabupaten Sukabumi Dan disini ada sesuatu hal yang sangat menarik di Desa ini, Sahabat RCL Dimana Desa ini memiliki sebuah wilayah atau sebuah tempat yang bernama Desa Wisata, Sahabat RCL Desa Wisata apa dan seperti apa? Sudah hadir bersama Aska adalah Kang Asep Hidayat, selaku founder dari Desa Wisata Hanjeli Desa Waluran Mandiri, Kesematan Waluran Selamat pagi Kang Asep, Assalamualaikum Selamat pagi, Waalaikumsalam Wah, Kang Asep, saya begitu masuk ke Gapura Langsung naik ke atas Desa Waluran Mandiri itu sangat tertarik, Sahabat RCL Karena ternyata disini ada sesuatu yang memang juga cukup luar biasa Dan sebetulnya sudah banyak orang yang tahu, Kang Asep ya, gitu kan Ini bernama Desa Wisata Hanjeli Kang Asep, saya tertarik nih sebelum kita akan jauh berbincang gitu kan Boleh ceritakan sedikit dong, apa sih itu Hanjeli Dan kenapa wilayah ini bisa disebut sebagai Desa Wisata Hanjeli, Kang Asep? Oke, Hanjeli ini tanaman seralia dari Sukupadipadian Yang masih keluarga Peocai Dan ini bagian dari alternatif pangan selain beras Oh, wow Jadi memang ini memiliki kandungan gigi yang sangat luar biasa Terutama dari, dengan padi sawah itu hampir 2 kali lipat Proteinnya itu 2 kali lipat Wow Kalau Hanjeli, proteinnya kan kalau di beras cuma 8,8 Tapi kalau Hanjeli itu sampai 14,1 Artinya hampir 2 kali lipat dibanding Yang paling dahsyat lagi, dia di kalsiumnya Kalsiumnya itu hampir 3 kali lipat daripada beras biasa Wow, keren Jadi kalau beras biasa cuma 18, tapi kalau Hanjeli itu sampai 54 Dan dia low carbo Dan termasuk dia gluten free Oh, ini cocok untuk yang diet, yang cholesterol Yang cocok untuk mencegah kanker juga Jadi memang kalau menurut sejarah, Hanjeli ini sebagai Ada beberapa literatur menerangkan Hanjeli sebagai food medicine Atau herbalnya orang-orang China itu salah satunya adalah Hanjeli ini Wow Dan ini dulu, sekitar 2000 tahun yang lalu Mungkin zaman dinasti gitu ya Di China ini, ini sering dikonsumsi atau dihidangkan untuk para raja Jadi memang ini lumayan mewah gitu Betul, betul, betul Wah, ini berarti memang cocok untuk yang diet karbo nih Kayak saya lagi belajar diet karbo Kayaknya harus makannya Hanjeli saya Tapi kak Asep, saya tertarik bahwa kenapa akhirnya Kan Hanjeli ini adalah sebuah produk gitu kan Bagaimana bisa sebuah produk ini akan kelola Sampai akhirnya di wilayah desa waluran mandiri ini Ada sebuah desa bernama desa wisata Hanjeli Seperti apa sih kak sampai akhirnya desa ini bisa jadi desa wisata? Tahun 2019 Eh, 2009 Saya dulu pernah migran kan Saya dulu pernah bekerja di Timur Tengah Oke Saya aktif di SBM juga Saya kebetulan Dulu kerjanya di kaligrafi Memang tok Jadi saya dulu kerja di kantor Menulis setiap hari Ya, artinya kami banyak waktu juga Disana tadi juga sambil kuliah Sambil beberapa aktivitas yang lain Ya, termasuk tadi mengadvokasi teman-teman yang Yang di lapangan disana ketika mereka Yang tidak digaji ya Dulu mungkin kami nyebutnya TKW Tapi sekarang kan punah migran Nah, itu setelah pulang Kami sempat berpikir bagaimana Mereka tidak pulang lagi ke Timur Tengah Oke, oke Itu harapan-harapan kami ketika saya masih disana Cuma dulu saya sempat kepikiran Saya mau solo traveling ke seluruh Indonesia Karena kan masih bujangan Betul Terus kita masih punya beberapa gaji ya Dari Saudi itu masih ada gitu Makanya dulu kepikiran mau solo traveling Ibu sakit Ya, akhirnya kita coba alihkan Keliling Sukabumi Oke Jadi tahun 2009 itu Kita hampir setiap Dua minggu sekali itu Pasti ada di luar Bahkan hampir Lebih dari 80% Dan kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi Sudah pernah saya Kunjungi semuanya Kalau sekarang mah udah hampir semuanya Semuanya Kalau sekarang udah hampir semuanya 47 kecamatan sudah hampir Saya kunjungi Nah, dari situ saya tahu Potensi-potensi lokal Dan akhirnya saya Pada saat itu membuatlah Grup Facebook Namanya Wisata Alam Sukabumi Oke Saya sebetulan pendirinya Nah, dari situ kita tahu Akhirnya kita jadi guide Nah, dulu saya udah jualan madu Jualan bersitam Beras merah Termasuk Hanjeli gitu Cuman yang pertama kali Mulai keangkat Kenapa saya sampai mau Kehanjeli itu Karena melihat kandungan gizi Nah, itu yang mulai pertama kali Akhirnya kita jualan UMKM Kita jualan Kita online Kita jualan ke seluruh Indonesia Nah, pada saat itu saya 2013-2014 gitu Saya belajar tentang konsep Kewirausahaan Sosial Nah, dari situ yang membuat Pikiran saya Pola pikir saya Paradigma saya itu berubah Bahwa Saya gak bisa Kayak sendiri gitu Betul, betul Betulnya mah kalau untuk UMKM saya Mendingan sendiri saja Betul, betul Dengan kecil gitu Cuman kan ada bahasa Kebermanfaatan Betul Nah, ini yang saya pelajari betul Makanya akhirnya Biar lebih ada manfaatnya Multi flyer efeknya banyak Bisa tersebar Akhirnya kita coba Arahkan jadi desa wisata gitu Nah, desa wisata ini Pada akhirnya Dan itu tidak mulus Kami melakukan desa wisata itu Pertama ya Butuh proses yang panjang Pemikiran Termasuk ya Beberapa Kebutuhan-kebutuhan Yang luar biasa gitu Ya Alhamdulillah Kami juga belajar dengan Konsep pentahelik itu Ya, betul Pentahelik kan Kita kenal dengan konsep Akademisi ya Ada ABCGM Ada akademisi Bisnis Komunitas Government Sama media Nah, ini yang Coba kami Satukan gitu Bahwa Si akademisi ini Kami coba fokuskan gitu Kepada Apa Akademisi gitu Supaya Biar apa Biar kami fokus gitu Kepada akademisi ini Karena ilmu itu Pengetahuan biasanya ada di Di ranah akademisi Betul Jadi kami fokus di situ Kami riset Terus kami juga konsultasi beberapa Kebetulan dulu Yang tahun 2010 itu Yang saya pertama kali Baca jurnalnya adalah Jurnal dari Unpad Namanya Proktatinur Mala Jadi Beliau Salah satu dosen Yang penelitiannya Tentang Hanjeli Jadi kami banyak Pengetahuan secara Apa namanya Dasar ya Dari Dari situ gitu Alhamdulillah Lamat laun Akhirnya Konsernya dirubah Jadi Hanjeli yang Dipariwisatakan Gitu Dan Pada saat Tahun 2014 itu Kami kayak Gayung bersambut Sama dengan Geopak Ciletup Akhirnya Dua-duanya Saling angkat Kami juga Sangat luar biasa Disokong Dan didorong Luar biasa Kami pun Akhirnya Bisa terangkat Jadi Saling melengkapi Dan itu yang Kami lakukan Hari ini Sehingga Hari ini Hanjeli Bukan hanya Bicara tentang Pangan saja Tapi bicara tentang Keparwisataan Lalu Apa saja Apa saja Kami coba Angkat Dengan berbagai Tema Pertama Kami angkat Dengan konsepnya Kearifan lokal Bagaimana Ini kan Sudah hampir punah Kalau kita Urut Dari Dari Hitungan Kalau di Kementerian Pertanian Itu kan Ada urutan Pangan-pangan Yang paling Terkenal Sampai yang Paling banyak Di konsumsi Itu Ada banyak Pertama Dari Pajale Padi Jagung Kedele Mungkin Kayak Hanjeli Kayak Sorgum Kayak Jawawood Itu Dia posisinya Agak lumayan Paling bawah Karena jarang Itu yang Kami coba Angkat Biar Hanjeli Tidak punah Yang pertama Kami fokus Di konservasi Dulu Baru ke Edukasi Baru ke Pemberdayaan Ketika konsep Kearifan lokal Ini kami Angkat Dan alhamdulillah Mulai dari Cara Anak-anak Wisertawan Bisa belajar Cara tanam Panen Terus Numbuk Pakai Lisung Terus Belajar Napi Pakai Nampah Itu Menjadi Salah satu Atraksi Yang kami Lihatkan Kepada Para Wisertawan Termasuk Belajar Edukasi Membuat Dodo Rengginang Bronis Bahkan Sabun Bahkan Membuat Aksesorisnya Nah jenis Hanjeli Itu banyak Bukannya Satu Ada Hanjeli Ketan Hanjeli Bato Dan Hanjeli Batu Berarti Hampir Sama Beras Banyak Beras Ketan Hanjeli Juga Sama Hanjeli Itu Ya Kalau Hanjeli Yang Untuk Dikonsumsi Itu Ada Dua Hanjeli Ketan Sama Hanjeli Batok Kalau Dalam Bahasa Di Akademisinya Cuma Ada Mayuen Sama Far Yang Bisa Dikonsumsi Yang Tidak Gitu Nah Far Ini Termasuk Golongannya Ginisnya Hanjeli Batu Itu Yang Keras Dan Ini Tidak Bisa Dikonsumsi Yang Akhirnya Dijadikan Hanjeli Juga Menjadi Salah Satu Tempat Tujuan Untuk Para Adik-Adik Mahasiswa Itu Untuk Konservasi Dan Untuk Penelitian Bagaimana Awalnya Sampai Akhirnya Banyak Banyak Mahasiswa Yang Memilih Desa Hanjeli Sebagai Tempat Penelitian Mereka Apa Yang Disuguhkan Desa Wisata Hanjeli Pada Mereka Jadi Hanjeli Itu Karena Dari Awal Kami Kwasinya Pentahelik Membangun Konsep Pemberdayaan Tapi Diawali Dari Akademisi Itu Karena Kami Pada Akhirnya Bukan Hanya Bicara Tentang Pangan Dan Wisata Tapi Bicara Tentang Antropologi Bicara Tentang Multiprodukt Nah Kami Kan Ada Banyak Produk Termasuk Bahkan Ke Branding Juga Kami Nah Ini Kami Ajak Para Mahasiswa Untuk Terlibat Langsung Terutama Para Dosen Karena Disini Akhirnya Menjadi Pusat SDM Juga Yang Manajemen Masuk Sini Bagaimana Kang Asep Membangun Manajemen Pengelolaan Seperti Apa Termasuk Siapa Saja Yang Terlibat Bagaimana Perempuan Mantan Buruh Migran Juga Bisa Ikut Andil Dan Kami Memang Fokusnya Di Buruh Migran Itu Dan Itu Menjadi Isu Nasional Bahkan Isu 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 Internasional Dan Alhamdulillah Sekarang Setiap Bulan Itu Pasti Ada Penelitian Dari Beberapa Kampus Nah Kami Ini Sekarang Alhamdulillah Karena Ada Kampus Kami Dibantu Banyak Kemudahan Yang Pertama Satu Kaitan Tentang Jurnal Betul Nah Kami Sekarang Ada Beberapa Jurnal Jurnal Nasional Dan Jurnal Internasional Kami Pun Terlibat Langsung Di Lapangan Termasuk Juga Sekarang Ada Buku-buku Tentang Hanjeli Nah Termasuk Kita Ada Sampai Dari Mulai Skripsi Sampai Tesis Dan Disertasi Sekarang Jadi Kami Berpikir Bahwa Kami Dari Awal Ingin Bagaimana Hanjeli Dibangun Dengan Konsep Multi Kalau Kami Sebutnya Integrated Tourism Jadi Pasar Yang Terintegrasi Tapi Pada Ujungnya Bukan Hanya Pasar Saja Tapi Ada Banyak Komponen Komponen Kami Siapkan Kami Sebetulnya Ada Satu Konsep Namanya Konsep Obat Nyamuk Nah Itu Yang Kami Fokuskan Jadi Lampat Lagun Kita Dari Kisah Kisah Dari Banyak Kisah Di Area Itu Kami Banyak Konsep Yang Kami Coba Kami Berbasis Kerja Berbasis Kelas Jadi Sistem Salari Masyarakat Disini Kami Berbasis Kerja Kalau Enggak Kerja Kita Gak Dapat Tapi Kalau Yang Dia Dapat Sama Itu Berlaku Bagi Saya Sebagai Foundernya Kalau Saya Dapat Uang Itu Bagian Bentuk Saya Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat Kedua Konsep Berbasis Kelas Jadi Adil Itu Akhirnya Bukan Dibagi Rata Adil Itu Dibagi Secara Proporsional Punya Kapasitas Pengetahuan Dalam Bentuk Apa Jadi Misalkan Saya Foundernya Ketuanya Karena Saya Pendiri Konsep Semuanya Saya Positinya Di Kelas 1 Terada Tim Kelas Bahkan Yang Tim Parkir Atau Tim Apa Itu Akan Punya Akan Dapat Semuanya Salernya Beda Itu Yang Kami Tekankan Disini Terus Kami Ada Satu Konsep Namanya Sedekah Kabisa Nah Ini Sangat Jarang Dilakukan Tapi Kami Dulu Berpikiran Ini Pasti Bisa Dulu Konsep Besarnya Wakaf Kabisa Tapi Kami Sedekahkan Konsep Sedekah Kabisa Jadi Orang Mau Menyedekahkan Itu Bukan Harta Tapi Juga Pengetahuan Atau Keahlian Jadi Kampung Ini Akhirnya Melibatkan Banyak Volunteer Itu Saya Tidak Punya Uang Tapi Saya Mau Ikut Terlibat Langsung Di Hanjeli Dalam Hal Apa Saya Punya Rumah Baca Saya Punya Banyak Kegiatan Banyak Yang Lain-lain Yang Kami Kelola Yang Mereka Punya Masing-masing Misalkan Ke Hidroponik Keren Memang Sudah Terorganisir Dengan Baik Sahabat Hercial Saya Tertarik Dengan Satu Hal Kan Berusaha Kan Berusaha Berusaha Kan Seperti Apa Konsep Pemberdayaan Masyarakat Sendiri Mulai Dari Memberdayakan Masyarakat Dalam Tanda Kutip Membuka Lapangan Pekerjaan Untuk Warga Di Sekitar Wilayah Sini Seperti Apa Konsep Dan Seperti Apa Eksekusinya Itu Menerapkan Beberapa Konsep Salah Satunya Konsep CBT Kalau Bahasa Kita CBT CBT Itu Dicebut Dengan Konsep Community Based Tourism Bagaimana Peran Serta Masyarakat Terlibat Langsung Di Lapangan Jadi Ini Bukan Sistemnya Korporate Tourism Bukan Hanya Kawasan Dikeloh Oleh Investor Satu Orang Bukan Justru Karena Konsepnya Menggunakan Bottom Up Kami Yang Memulai Yang Dari Bawah Top Down Tapi Kami Dari Bawah Bottom Up Kami Melakukan Itu Terus Kami Yang Memikirkan Kami Yang Harus Mengatur Kesana Kemarinya Jadi Semua Andilnya Dari 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 Bawah Jadi Pada Akhirnya Ketika Ada Apapun Kita Yang Punya Tanggung jawab Besarnya Jadi Kami Memang Dari Awal Tidak Dipokuskan Menggunakan Konsep Top Down Tapi Lebih Kepada Konsepnya Bottom Up Kami Yang Memulai Tapi Sampai Ke Atas Wah Keren Banget Jadi Memang Bareng Dengan Warga Sekitar Ini Membangun Rumah Desa Wisata Hanjeli Menjadi Sebuah Desa Wisata Yang Besar Dari Bawah Dimulanya Saya juga Cukup Penasarannya Barusan Kita berbincang Tentang Teknis Dan Juga Tentang Dasar Tapi Kita Berkelanjutan Tentang Produknya Sendiri Kalau Bicara Tentang Produknya Dari Hanjeli Kemudian Produk Turunan Dari Hanjeli Seperti Apa Kemudian Keujungnya Distribusinya Seperti Apa Jadi Kami Dibagi Banyak Beberapa Kegiatan Terus Yang Terlibat Itu Kami Juga Sekarang Punya Yayasan Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia Itu Menanggi Beberapa Kegiatan Mulai Dari Konsep Edukasi Yang Pertama Konservasi Konservasinya Edukasi Dan Pemberian Masyarakat Nah Desa Wisata Hanjelinya Ini Kami Kami Kedesama Dengan Desa Kami Juga Pok Darwis Juga Masuk Di Pok Darwis Kompok Sedar Wisata Hanjeli Terus Kami Untuk Lini Bisnisnya Kami Juga Buat Juga UMKM Namanya Hanjeli Abaseb Ini Yang Mengolora Beberapa Produk Produk Yang Ada Di Kami Bagi Dua Dari Turunan Hanjeli Ada Yang Jadi Beras Ini Kami Terjemahkan Lagi Dipersifikasi Lagi Mulai Dari Ada Yang Jadi Bubur Jadi Liwet Hanjeli Ada Yang Jadi Kerenginang Ada Yang Jadi Kerupuk Ada Yang Jadi Jenis Jenis Yang Lainnya Masih Banyak Teng Bahkan Produk Yang Lain Lain Nah Kalau Yang Tepung Ini Kami Bagi Dua Ada Yang Yang Bisa Dimakan Dan Bisa Jadi Produk Yang Tidak Bisa Dimakan Ini Kami Olah Lagi Ada Jadi Apa Ada Yang Jadi Brownies Ada Yang Jadi Apa Dodol Ada Yang Jadi Kayak Apa Namanya Produk Produk Yang Lain Masih Banyak Nah Kami Sempat Hitung Sempat Data Itu Lebih Dari Hampir 34 Bahkan 40 Jenis Produk Tapi Dalam Konsep Bisnis Kami Gak Mungkin Semua Harus Dirilis Semuanya Ini Kan Teori Bisnis Gak Bisa Seperti Itu Harus Satu Satu Yang Mana Dulu Yang Kita Launching Lalu Kita Kenalkan Kepada Masyarakat Nah Ujungnya Pasti Ini Harus Jadi Karena Pisi Misi Kami Hanjel Ini Harus Jadi Makan Khas Keopati Sukabumi Nah Indikator Itu Coba Kita Terapin Satu Satu Seperti Apa Seperti Apa Dan Ini Prosesnya Bukan Untuk Tahun Ini Sebetulnya Menjadi Makan Sukabumi Itu Targetnya Tahun 2029 Bahkan 2030 Artinya Ini Baru Langkah Awal Karena Semuanya Harus Di Konsep Dengan Matang Terus Kami Disini Bicara Bukan Tentang Konsep Quantity Tourism Bukan Quantity Product Tapi Quality Product Sama Quality Tourism Jadi Bicara Kalau Kami Lebih Baik Tamunya Lebih 50 Orang Kan Banyak Tempat Tempat Wisata Lain Fokus Kepada Kunjungannya Seribuan Betul Puluhan Ribu Justru Kami Menolak Itu Kami Membatasi Sesuai Dengan Optimum Kapasiti Kami Kami Misalkan Cukupnya Sekitar 240 Orang Ya Sudah Segitu Jadi Misalkan Tamunya Lebih Baik 100 Orang Tapi Terkonsep Jelas Ada Reservasinya Dari Mananya Itu Jauh Lebih Kualitasnya Akan Terjamin Dibanding Dengan Jumlah Orang Lebih Dari Seribu Bahkan 60-an Ribu Saya Yakin Pasti Beberapa Lokasi Akan Ada Beberapa Yang Mungkin Negatifnya Banyak Itu Beda Pilihan Cuman Kami Di Hanjil Ini Fokusnya Seperti Itu Tamunya Memang Didesain Tidak Banyak Bahkan Kami Membuat Segmentasinya Bukan Hanya Untuk Lokal Tapi Lebih Kepada Levelnya Nasional Jadi Kunjungannya Dari Bogor Jabodetabek Bisa Tangerang Bekasi Bandung Jadi Itu Konsep Kami Awalnya Tapi Kalau Yang Lokal Sekarang Mau Belajar Silahkan Monggo Sekarang Kami Sudah Bikin Konsep Kunjungan Kunjungan Seperti Apa Untuk Yang Lokal Untuk Yang Nasional Seperti Apa Itu Kami Juga Desain Misalkan Sekarang Sekolah Itu Sedang Memfokuskan Tentang Kurikulum Merdeka Belajar Di Dalam Merdeka Belajar Itu Ada P5 P5 Bahkan Mereka Anak Anak Langsung Learning By Doing Di Lapangan Langsung Belajar Bikin Punya Program Punya Apa Kegiatan Langsung Di Lokasi Nah Ini Kami Sajikan Untuk Itu Sebetulnya Misalkan Contoh Misalkan Ini Kami Sebetulnya Lebih kepada Memberikan Respon Saja Di Kabupaten Sukabumi Itu Sekolah SD Saja Mungkin Lebih dari 500 SD Betul Saya Kepikiran Dulu Kalau Sebetulnya Ini kan Bukan hanya Di Hanjeli Saja Tapi Kalau Saya Ngambil Levelnya Sukabumi Anggap Saja Perlu Ada Pendataan Dari Dinas Pariwisata Dari Dinas Pendidikan Tempat Wisata Yang memiliki Nilai Edukasi Itu Ada Berapa Misalkan Ada 20 Lokasi Di Wilayah Selatan Ada 10 Termasuk Hanjeli Bukan Hanya Hanjeli Ada Megalodon Ada Palapa Budaya Pancanaka Ada Sekolah Alam Ada Yang Lain Termasuk Di Sini Ada Kang Cemeng Ada Tempat Tempat Lain Itu Bisa Dirangsang Menjadi Lokasi Tujuan Utama Anak Belajar Jadi Tidak Harus Ke Jogja Tidak Harus Ke Dupan Tidak Harus Ke Jawa Timur Nah Saya yakin Sebelum Yang jauh Dulu Coba Diarahkan Kepada Lokasi Lokasi Yang Terdekat Terus Ekonomi Atau Misalkan Anak SMP Bahkan Anak SMA SMA Yang saya data Ada SMA Ada SMK Ada Aliyah Itu Kalau Kebayang Kalau Kesini Saja Kunjungan Mereka Satu hari Satu hari Saja Yang One day Trip Itu Saya pikir Ekonomi Masyarakat Ini Dan Itu Yang Harus Dirangsang Oleh Para Pemangku Kebijakan Bagaimana Kawasan Seperti Geopark Memiliki Tanggung jawab Besar Untuk Dikenalkan Kepada Para Anak Sekolah Lewat Seperti Tadi Dikenalkan Kepada Semua Instansi Pendidikan Gitu Keren Luar biasa Banget Sahabat Arsia Sangat Luar biasa Sangat Apresiasi Berarti Sebetulnya Desa Wisata Hanjil Tidak Hanya Berfokus Tentang Produk Saja Tapi Mulai Dari Pengedukasian Kemudian Ada Produknya Itu Sendiri Kemudian Ada Bahan Untuk Penelitian Dan Segala Macem Wah Keren Banget Sahabat RCL Dengan Potensi Yang Sebegini Besarnya Yang Sudah Bangun Dari Nol Yang Sudah Bangun Dari Kecil Desa Wisata Hanjili Apa Yang Harapkan Sebetulnya Dari Desa Wisata Hanjili Dalam Aspek Misalkan Karena Banyak Aspek Barusan Tidak Hanya Tentang Produk Ada Mulai Dari Konservasinya Segala Macem Apa Yang Harapkan Kalau Kami Merujuk Kepada PC Misi Kami Yang Pertama Adalah Si Hanjili Kami Tidak Ingin Punah Menolak Punah Sebetulnya Program Seperti Ini Sebetulnya Bukan Saya Harusnya Ada Intansi Yang Berwenang Yang Harus Mengurusi Itu Atau Para Akademisi Yang Fokus Disitu Saya Hanya Masyarakat Sipil Biasa Yang Memiliki Tanggung Jawab Bahwa Saya Sudah Kadung Terjung Kami Sudah Lama Bukan Satah Dua Tahun Ini Bicara Tentang Jawab Moral Saja Saya Bukan Bicara Tentang Nilai Keuntungan Saja Tapi Kami Harus Bagaimana Si Hanjili Bisa Dikenalkan Kepada Banyak Orang Saya Tidak Mau Hanjili Anak Cucu Kita Gak Tau Yang Kedua Ada Banyak Orang Yang Fokus Kepada Fauna Saja Kan Banyak Aktivis Aktivis Kami Juga Tidak Tidak Akan Mengisah Silahkan Teman Teman Main Di Sana Tapi Kami Akan Fokus Di Flora Ini Bagian Keragaman Hayat Makanya Kami Si Hanjili Jangan Sampai Punah Itu Yang Pertama Di Misi Kami Kedua Hanjili Ini Harus Jadi Pusat Penelitian Nasional Bahkan Internasional Dan Lambat Lahun Dan Sudah Kami Buktikan Sampai Ada Jurnal Hanjilinya Batik Hanjili Juga Itu Atas Dasar Kolaborasi Dengan Para Akademisi Terus Selanjutnya Kaitan Tentang Menjadi Makan Khas Keupatan Sukabumi Ini Tadi Saya Jelaskan Lebih Detail Bahwa Ini Bukan Perkara Yang mudah Perkara Yang Amat Ini Butuh Political Will Butuh Legitimasi Dan Butuh Disposisi Dari Semua Pihak Butuh Dukungan Dari Semua Pihak Karena Karena Gak Mungkin Saya Sendiri Maju Mengangkat Hanjil ini Karena Harus Ada Yang Concern Juga Di Setor Mana Yang Fokus Disitu Terus Selanjutnya Kami Tahapannya Harus Explore Kalau Ada Dua Kemungkinan Memenuhi Pasar Nasional Dulu Baru Kita Ke Explore Nah Explore Ini Kami Gak Muluk Harus Sekarang Enggak Justru Kami Berpikir Mungkin Tahun 2030 Ke Atas Karena Harus Menyiapkan Dokumen Menyiapkan Lahan Kalau Kami Justru Polanya Dirubah Ada Banyak Yang Bertanya Mana Cana Hanjil Justru Kami Mengenalkan Dari Konsep Diangkat Dulu Pamiliarkan Dulu Jadi Bukan Kami Harus 6-10 Hektare Hanjili Pertanyaannya Kalau Saya 6-10 Hektare Hanjili Lalu Siapa Yang Mau Beli Kami Belajar Tentang Konsep Supply Demand Karena Kalau Berpikir Kayak Kalau Di Piramida Itu Konsepnya Cari Dulu Demand Siapa Dari Mana Terus Bagaimana Polanya Seperti Apa Kalau Sudah Ketemu Kami Lambat Laun Akan Mencari Oh Ini Kebutuhannya Misalkan Contoh Nih Kang Di Kamu Pancasukabumi Itu Ada Hotel Bintang 2 Bintang 3 Mungkin Bintang 4 Saya Pernah Hitung Mungkin Lebih Dari 30 Bahkan 50 Hotel Plus Kota Sama Kota Artinya Kalau Satu Misalkan Ini Demand Berarti Kebutuhan Dari Hotel Satu hotel Itu Butuhnya 50 Kilo Saja Kali 30 Kan Udah 1,5 Ton Per Bulan Bayangkan Kalau Satu Tahun Berarti Lebih Dari 20 Ton Artinya Saya Pikir Ini Demand Udah Udah Kebentuk Itu Dari Pariwisata Saja Dari Hotel Belum Dari PMT Pangan Tambahan Kayak Dari Posiandu Dari Puskesmas Saya Kalau Udah Ngebayangin Puskesmas Itu Ada 50 Puskesmas Satu Puskesmas Untuk Kebetulan Kita Kan Ngomongin Stunting Stunting Yang harus Diangkat Kita Terlalu Banyak Gembor Gembor Masalah Stunting Justru Yang Harus Kita Fokuskan Adalah Makanan Nutrisinya Yang Punya Nilai Yang Tinggi Memang Harganya Agak Lumayan Tinggi Sebetulnya Kalau Kita Demiannya Besar Itu Bisa Lebih Turun Kalau Kebutuhannya Banyak Kebutuhannya Itu Beda Cerita Kalau Beli Satu kilo Dengan Belinya Sampai Satu ton Apalagi Misalkan Itu Kami sudah Itu Sampai Berapa ton Kebutuhannya Belum Saya Sekarang Supply Ke Jakarta Ke Jakarta Itu Satu bulan Sampai Tiga Kintal Sampai Lima Lima Kintal Bahkan Satu ton Itu Saja Berarti Total Kami Kebutuhan Dalam Satu Tahun Itu Bisa Sampai Lebih Dari 60 Ton Bahkan 70 Ton Itu Yang Akan Kami Terjemahkan Mana Dulu Yang Paling Utama PMD Belum Support Kaitan Hotel Kita Fokus Ke Penjualan Langsung Daerah Kita Setahun Kita Butuh Berapa Kita Terjemahkan Tanamannya Butuh Berapa Yang Menggerakkan Perlu Seperti Itu Kalau Kami Langsung Dari Bawah Nanem Banyak Repot Ini Bukan Beras Saya Kalau Ditanya Sama Teman Teman Pilih Nanem Beras Atau Nanem Hanjeli Kalau Hitungan Bisnis Saya Mending Nanem Beras 10 Hektar Berarti 40 Ton Yang Beli Udah Jelas Akan Banyak Udah Pada Dateng Dibanding Hanjeli Saya Nanam 10 Hektar Lalu Siapa Yang Mau Beli Ini Juga Jadi Hitungan Kita Betul Orang Berbedanya Bahwa Hanjeli Harusnya Banyak Karena Kita Dananya Terbatas Beda Dengan Teman Teman Yang Lain Yang Investor Yang Hanya Fokus Kepada Money Oriented Kita Setiap Keuntungan Kita Puter Puter Lagi Untuk Kebutuhan Masyarakat Juga Kebutuhan Kebutuhan Yayasan Daripada Sekarang Nanem Dulu Hanjeli Tapi Tidak Jelas Akan Dikemana Akan Distribusinya Mendingan Cari Dulu Terus Kami Sekarang Punya Segmen Ketauan Setelah Hanjeli Dikenalkan Oleh Kita Banyak Para Komunitas Komunitas Kayak Komunitas Pegan Yang Udah Makan Nasi Lagi Itu Segmen Kami Kirim Ke Jakarta Ke Bandung Ke Solo Sampai Keseluruh Indonesia Ke Bali Termasuk Yang Sering Sekarang Artinya Segmen Itu Yang Kami Pelajari Kenapa Kami Hanjeli Tidak Kami Jual Di Warung Lokal Karena Kami Juga Belajar Tentang Teori Marketing Hanjeli Memang Tidak Ideal Dijual Di Lokal Satu Kami Kemasannya Sekarang Udah Klas Menengah Ke Atas Agak Sedikit Premium Artinya Gak Mungkin Kami Jual Di Lokal Dengan Hargan 15 Rp Itu Gak Cukup Siapa Yang Beli Dan Itu Kami Akhirnya Belajar Tentang Segmentasi Yang Ideal Kita Jualnya Ke Medium Ke Atas Itu Keng Itu Juga Pola Pola Yang Kami Lakukan Seperti Itu Wah Keren Bang Sahabat RCA Ini Semua Konsep Sudah Terpikirkan Dengan Matan Sahabat RCA Mungkin Perbincangan Kita Masih Seru Tapi Terbentur Dengan Durasi Terakhir Terakhir Bicara Bicara Tentang Harapan Akang Secara Produk Sendiri Tapi Kalau Kita Berbicara Secara Umum Apa Harapan Akang Terhadap Desa Wisata Hanjali Secara Umum Bicara Secara Luas Apa Yang Harapkan Adalah Bagaimana Masyarakat Pure Bisa Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dan Keterlibatan Masyarakat Jelas Ini Bagaimana Dari Konsep Ekonomi Kedua Dari Bagaimana Tatanan Masyarakat Kita Bahwa Semuanya Tidak Instan Butuh Proses Yang Panjang Untuk Melakukan Sebuah Terus Bagaimana Si Hanjali Menjadi Pesan Kepada Semua Orang Bahwa Kami Anak Lokal Anak Kampung Yang Jauh Dari Ibu Kota Gini Kami Di Selatan Sukabumi Bahwa Anak Lokal Itu Bisa Melakukan Sesuatu Asal Kita Karena Sekarang Sudah Open Sources Jadi Digitalisasi Sudah Bisa Kita Akses Semuanya Terpentingan Kita Mau Atau Tidak Dan Ini Yang Kami Coba Terapkan Di Desa Tanyeli Terus Yang Selanjutnya Kami Banyak Pesan Bahwa Hanjali Ini Bukan Bicara Tentang Hanya Makanan Tapi Juga Bagaimana Pesannya Adalah Kami Membangun Branding Membangun Sebuah Edukasi Saya Belajarkan Tentang Saya Baca Itu Yang Namanya Konsep Saya Pernah Nulis Juga Di Facebook Ada Tulisan Saya Mungkin Kalau Teman-teman Cari Juga Ada Namanya Tentang Diplomasi Hanjali Terhadap Gastronomi Indonesia Jadi Hanjali itu Sebagai Alat Diplomasi Kepala Daerah Saya Masih Mengingatkan Ketika Barack Obama Datang Ke Indonesia Itu PSBY Ketika Di Istirian Negara Menyajikan Bakso Sama Sate Dan Itu Kan Mereka Barack Obama Mungkin Ada Beberapa MOU Yang Lain Kan Gak Ujung-ujung Langsung MOU Ada Obrolan Pembuka Maksud Saya Kayak F1 Misalkan Pemangku Kebijakan Itu Ketika Ada Kujungan Punya Itu Ada Obrolan Pembuka Sebagai Alat Diplomasi Itu Kan Ini Kayak Dengan Pengetahuan Kayak Dengan Bagian Food Heritage Sejarah Sejarah Panjang Itu Harapannya Gitu Bahwa Kami Juga Kemarin Berpikir Bogor Punya Talas Bolu Talas Bandung Punya Bolu Susu Lembang Sukabumi Harusnya Punya Bolu Susu Atau Bolu Hanjeli Atau Bronis Hanjeli Dan Itu Bagian Yang akan Kami Coba Terjemahkan Kedepan Sebetul Wah Luar biasa Sekali Sahabat Tercewa Semua sudah Terkonsep Dengan Matang Sahabat Tercewa Tinggal Mungkin Barusan Tadi Di awal Kang Asep Bilang Bahwa Ini Perlu Sokongan Ini Perlu Dukungan Dari Semua Unsur Penta Helix Jadi Mungkin Ini Harapan Kami Bersama Bahwa Memang Seluruh Unsur Penta Helix Terutama Mungkin Yang saat Ini Mungkin Lagi Banyak Mendengarkan Di bidang Ngobrol-ngobrol Dengan Kita Dan Berbagi Ilmu Yang Sangat Luar biasa Ini Semoga Desa Wisata Hanjeli Semakin Maju Semakin Sukses Dan Juga Sahabat RCL Jangan Lupa Kalau Besok Datang Ke Kecamatan Waluran Dongkap Ke Desa Wisata Hanjeli Di Desa Waluran Mandiri Saya Aska Perdana Bersama Kru Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai